Selamat siang dan kembali lagi bersama saya, Kevin Leonardo di I Will Spill The Tea News. Selamat datang. Kenapa pake petai? Zed, gadis asal Depok, nekat melaporkan pacarnya ke pihak kepolisian. Dan dikarenakan pacarnya F tak pernah mengingatkan makan, gadis ini melapor atas dasar percobaan pembunuhan. Kasiannya si Zed. Tau gak Zed siapnya? Zed banyak. Oh kreatif kita. F nya, F nya. Siapa ya? Fausen. Gimana gak Zed? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Remesi, remesi. Tolongnya. Amatir? 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 Baru jadi host? Berapa tahun? Baru sih, baru 4 tahun aja. Sama baru-baru ini aja sih. 8 tahun? Oh iya. Mau contoh? Boleh, boleh, boleh. Gadis asal Depok nekat melaporkan pacarnya ke pihak kepolisian dikarenakan pacarnya berinisial F. Tak pernah mengingatkan makan. Gadis tersebut melapor atas dasar percobaan pembunuhan. Gimana sih? Semua-semua. Ada yang mau bimbing dong. Wah keren banget tuh, mah. Wah, wah, wah. Kawanda. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Jika kita Muttafira Mawritt, hari ini kita bersama dengan Wanda D forcé. Jujur Kak, tapi kita agak malu sih, sebenernya salah ya. Gimana lo maluin ya? Iya, gak kalo lo maluin sih. Gak apa-apa namanya juga kalo amatir kan gitu. Enggak, kita kalo disini agak dibalu-baluin, gara-gara kreatifnya tiba nih emang. Emang prompternya suka salah gitu ya. Gimik-gimik kan kita jadi malu. Kita-kita diomongin mulu kan emang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sekarang lagi bersama dengan seorang news anchor yang hebat banget. Ayolah, amin ya Allah. Seorang itu juga. Business man. Business woman. Iya, iya, iya. Gak kan salah kok, maksudnya bisnismannya itu suaminya. Oh iya, iya. Yang punya ability. Nanti tap-in di sini ya. Iya, harusnya deh. Gratis dong. Kan udah jadi resumen. Bisa, bisa, bisa. Ya boleh, silahkan. Tapi mungkin kita agak dibayar lah Kak. Rupanya lah. Nambah-nambah dikit lah ya kan. Nambah-nambah dikit boleh ya kan. Iya, iya, iya. Bisa diatur. Nah, ngomong-ngomong soal Kak Wanda menjadi news anchor, katanya itu cita-cita Kak Wanda dari kecil. Iya, jadi kalo misalnya dibilangnya kan sama Feby kan news anchor ternama ya pada masanya ya. Enggak, sabi sekarang kan orang aja. Amin ya Allah. Imbesnya masih melekat ya. Jangan bacanya aja kita langsung ya. Gila. Aku langsung ambil linding tau. Bergaze. Gila. Iya, jadi aku tuh cita-cita waktu kecil itu emang pengen jadi pembawa berita ya saat itu. Kalo misalnya dulu tuh ada film Jepang. Jadi dia menceritakan bahwa si seorang news anchor ini tuh tadinya dari TV besar. Tiba-tiba dia harus cabut dari kantor itu dan akhirnya jadi kerja di TV kecil. Tapi akhirnya dia membesarkan si TV kecil itu. Itu kan sama kakak. Bisa kalo anak kecil kan kayak ikut-ikutan kan. Terus si kakak aku tuh bilang kayak, Ini keren banget nih akhir aja kayak. Kayak udah gede pengen kerja di TV. Kayak dia deh gitu. Tapi jujur kalo anak kecil kan biasanya kalo ngomong cita-cita pasti pengennya jadi dokter. Gak. Gak jadi pilot. Gak pernah dia mau jadi pembuat berita gitu. Bahkan anak-anak sekarang tuh kalo ditanya mau jadi artis. Gitu. Iya, youtuber, tiktoker. Iya. Gak mau jadi pembawa berita. Kok bisa pembawa berita gitu. Iya, tapi kiram aja ya. Apa ya. Aku tuh ngelihat sosok news anchor itu adalah. Dia kan pemainnya perempuan ya kala itu ya. Aku ngelihat dia itu adalah sosok yang perempuan cantik, independen. Apalagi ketika dia duduk di studio. Terus ketika dia live report di lapangan. Itu kayaknya uwasannya luas banget. Gitu loh. Mau ngomongin kawan-ngawan sendiri ya? Oh, kayak gitu. Aku pengen kayak begitu gitu saat itu. Jadi, tapi kan sama anak kecil kan gak tau di belakangnya tuh sebenernya news anchor tuh gimana sih. Taunya kan cuma didandani, cantik, masuk TV, enak gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya mungkin orang-orang disana juga masih banyak yang mengira bahwa news anchor itu enak banget tinggal baca kerjanya gitu kan. Padahal kan dibalik itu kita harus bisa bikin berita. Betul. Cari riset juga gitu. Kayak aku juga pernah saat masih di lapangan jadi reporter gitu ya. Banyak anak-anak mahasiswi-mahasiswi gitu tuh kan. Nunggu-nunggu Narsum kan kita nge-grepak gitu loh kayak di lantai gitu ya. Terus bilang gini, ah gue ntar lulus gue gak mau jadi reporter-nya. Gue mau jadi news anchor-nya doang. Nunggu mati, hei, siapa kira news anchor cuma dikira baca doang kan? Tidak gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita nakoda laut nih gitu kan. Masa kita gak tau lautnya gimana sih? Beritanya seperti apa? Kita bacain berita tapi kita gak bisa bikin beritanya sih gitu loh. Tapi Kak pengen tau deh apa sih pengalaman selama yang paling berkesan ya? Jadi news anchor selama 8 tahun ya? Iya 8 tahun. Sebenernya kalau 8 tahun itu kalau di dunia jurnalis tuh kayak masih anak baru banget sebenernya. Senior-senior aku tuh udah kayak 15 tahun. Udah 20 tahun. Bahkan sampai banyak yang pensiun juga gitu. Iya dari rambutnya masih terbelam. Nah iya kan. Ya terus sosokannya segini kan dulu kan. Sekarang sampe begini gitu. Sebenernya pengalamannya banyak banget. Banyak banget. Yang berkesan tuh banyak. Yang dukanya juga banyak juga gitu. Tapi yang paling bikin aku tidak akan pernah lupa adalah Aku harus siaran ketika papaku meninggal. Itu sih yang bikin kayak. Aku merinding lagi kalau nceritain ini. Itu sih mungkin juga kalau misalnya di sosial media aku udah aku sering share juga sih cerita ini. Jadi ceritanya adalah aku lagi live saat itu ibuku tuh nelfonin terus gitu kan. Kayak nelfonin aja kayak. Padahal kan setiap kalau aku lagi live gitu. Di rumah tuh TV nya aku gitu. Orang tuh kayak nonton. Iya nonton gitu kan. Aku kan mikir kayak. Ngapain sih nelfon kok udah tau lagi live gitu kan. Nelfon 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 nelfon. Tapi pas lagi tayang beritanya tuh. Ayu udah aku angkat gitu kan. Kenapa bu gitu. Papa kosong gitu. Aku kosongnya kenapa gitu. Aku feeling udah gak enak aja kan. Sebenernya. Ibu tuh gak bilang kalau papa udah meninggal. Karena udah tau kan. Anaknya lagi kerja nih gitu. Tapi yang namanya mungkin feeling anak kali ya. Jadi kayak saat itu aku kejar nangis. Padahal juga gak tau kondisi papa ini kayak gimana gitu. Jadi udah nangis udah sembab gitu. Juga kayak di kantor tuh udah kayak gimana nih gimana gitu kan. Itu tuh segmen tiga. Udah segmen terakhir sebenernya. Ada yang bilang kayak oh yaudah. Wadah gak usah ada gitu. Maksudnya gak usah ada perisian. Gak bisa lah aneh banget nih program gimana closingnya gitu kan. Jadi di antara internal pun masih kayak gontok-gontokan gitu gimana. Tapi akhirnya keputusannya adalah aku harus tetap tayang di segmen itu gitu. Dengan kondisi yaudah. Bacanya. Bacanya. Tadi baca gitu juga udah gak tau gitu. Aku baca apa ya udah gak jelas juga gitu. Akhirnya yaudah. Itu sih yang momen yang kayak wow gitu kayak. Itu yang paling berkesan ya. Profesionalnya tuh yang harus bener-bener dipertaruhkan gitu loh. Nomor soal pengalaman aku juga penasaran kak. Emang dukanya jadi New Scienter tuh apa ya? Ada juga. Sebenernya setiap profesi kayaknya ada aja deh ya. Iya. Tapi kan kita mungkin karena jauh dari ala sirko. Iya. Jadi kita pengen tau banget ini apa ya? Kalau dukanya itu kerja New Scienter itu bukan 9 to 5 ya. Bukan kayak orang kantoran jam 9 sampai jam 5 pagi. Bukan ya tapi lebih kepada ya program itu. Tanya kapan? Kalau jam 6 pagi, jam 6 pagi tuh. Jaman 6 pagi, setengah 5 mohon maaf. Aduh. Jadi berangkat dari rumah ya jam 3 pagi. Rumahku. Itu tuh lagi shift pagi ya kan? Iya banget. Kalau lagi shift malem. Kita kan jam 2 shift lah gitu ya? Gak bisa. Di rolling. Nah terus kalau shift malem, siaran malem nih. Ya memang itu tapping sih. Kayangnya jam 2, 3 pagi. Itu tergantung dari beberapa station TV. Jadi adanya kebijakan kalau di kantor aku dulu. Jam 12 malem pokoknya produksi udah harus selesai gitu. Mungkin ada beberapa station TV yang kalau memang kayaknya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Tapi ya udah live gitu. Jadi kalau kita di tapping. Jadi kalau selesai tapping ya jam 12 malem baru pulang gitu. Beda-beda. Lalu biasa banget ya. Begitulah. Tapi terasa gitu ya kawanda ini ya. Betul. Tapi kalau di IG kok beda banget sih? Bener. Iya gak sih? Itu yang ingin gue tanyain. Sebetulnya di IG kan kontennya lucu-lucu. Lucu. 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 Aku pikir ya. Sorry Nika kalau misalnya salah. Aku pikir News Anchor itu pasti orangnya beli bawa. Iya kan? Oh iya. Gak ada urusannya. Kok beda? Tiba-tiba. Tiba-tiba gitu. Pernah gak kak Jailin temen satu yang News Anchor juga gitu? Seri. Seri banget ya. Seri banget. Jadi kalau misalnya lagi siaran kita lewat-lewat depannya itu seri banget. Jadi kayak kemampuan News Anchor itu apa sih sebenernya gitu? Menurut aku yang pertama adalah harus bisa nahan ketawa. Iya. Jujur itu. Tadi aja. Kita kan tadi aja misalku menurut kali-kali. Gak bisa kan? Gak bisa. Belong sih. Kalau pikir menggapet. Iya. Kayaknya mungkin gitu ya. Udah. Sense of nilainya gak bisa. 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 Kalau emang dibutuhkan lagi serius-serius gitu. Kan kalau jadi News Anchor apa lagi ya? Kan bawanya itu program criminal kan? Gak mungkin kayak. Gak mungkin. Gak mungkin. Bersama Saya Wanda Dewi Utari kan gak mungkin gitu. Gak mungkin yakul. Iya kan. Sososok mayat itu bukan gitu. Gak mungkin ya. Jadi yaudah di setting begitu. Tapi kalau jadi lagi soft news, lagi light yaudah. Bersama Saya Wanda Dewi Utari gitu. Jadi bisa memposisikan kondisi dan situasi aja sih sebenernya. Nah aku penasaran juga. Kalau anda kan suka bikin konten lucu-lucu, nah biasanya dapet idenya kayak, kan beda ya kalau orang yang guestrack, yang mom, yang bocor, sama yang serius kan pasti akan berbeda gitu. Nah biasanya dapet inspirasi dari mana? Inspirasinya sebenernya dari konten-konten orang-orang sih, kayak kita bikin konten pasti ATM ya, kan amati, tiru, modifikasi gitu kan. Ya, kita tiru, modifikasi, kan. Kalau misalnya kalian bingung, pasti sekoling-sekoling dulu lagi apa nih yang viral bikin, ah gitu kan. Cuma ini modifikasi sedikit aja sih, gitu aja sih sebenernya. Sama aku kalau ngeliat dari konten-konten aku, ya yang kemakannya emang itu gitu. Jadi kalau mau bikin, emang kebetulnya juga gak pernah bikin konten edukasi, public speaking gitu-gitu, gak pernah sih sebenernya. Jadi kayak, oh yaudah kalau emang kemakannya itu, terus dilihat dari engagementnya bagus, ya kan yaudah lanjutin aja gitu. Dan aku juga tipikal orang bukannya kayak, aku gak mau jelek, aku gak mau kayak gitu. Jadi kayak udah, padanya aja. Ya udah cantik juga, yang mau diapain juga, cakup sih. Iya. Kamu pada tau jadi host ya, ngejilatnya pintu. Iya loh. Ini sebenernya aku sih, kaget tuh. Ternyata aku cakupnya sih, di mana tadi. Iya, wuh. Kalau terlalu white filter mungkin ya. Masih pake, kalau masih pake. Gitu. Gitu, tapi ada orang yang di luar kameranya jauh lebih. Iya. Gitu sih. Gitu sih, pokoknya ya jadi diri kita aja gitu, ya gak sih kalau kita berpura-pura. Pokoknya aku pengen jadi Raisi Andriana kan gak mungkin juga. Iya, bener juga sih. Tapi, tapi apakah, 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 sesama di sempat itu ada persaingan gak? Kayak gue sempil sedikit gitu ya kan. Iya. Politik ya, berarti kayak gitu ya persaingannya. Apalagi biasanya nanti cewek-cewek juga sama. Seperti itu. Seperti sama satu ini aja. Iya. Jadi Raisi aja juga ada kotor-kotor. Kok cukup rat gitu sih? Kayaknya selalu yang pengalami deh. Iya, iya, iya. Kok jadwalnya lebih banyak tuh daripada gue. Heeeey. Kok gue disini pagi mulu sih? Iya. Kok engga di pagi mulu sih? Dia lagi di pagi mulu sih di pagi mulu. Kan dia mulai ada per-peran. Kok dia nih? Kan julid banget ya gue. Iya, kan. Bukan julid tuh dari hati gak sih? Iya, kan. Iya, kan. Iya, pasti ada lah. Tapi kalau aku pribadi ya, jujur ya. Selama 8 tahun aku di TV yang lama itu sama sekali gak ada. Jadi kekeluargaan banget ya. Masya Allah, pokoknya bener-bener dari senior sampai junior itu bener-bener kompak banget gitu. Jadi aku pun cabut tuh bukan karena lingkungan yang toxic atau apa engga. Tapi karena memang aku mengharapkan sesuatu yang tidak bisa diberikan aja soal waktu gitu kan. Jadi waktu kan yang tadi mungkin kamu nanya, apa sih dukanya? Ya liburnya sabtu minggu, bukan sabtu minggu gitu. Orang-orang mungkin libur sabtu minggu ya kan. Tapi kan kolonius kan terus berjalan. Mau libur, mau tanggal merah, mau apapun terus berjalan. Oh lagi hits apa? Berita langsung arus gitu ya? Jadi itu sih sebenernya yang bikin aku akhirnya rela meninggalkan profesi. Sebenernya aku cinta banget sama profesi ini gitu. Tapi kan ya kehidupan ya kan. Kalau dulu mungkin masih gadis ya udah gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah mama ya kan. Jadi kayak aduh anak-anak gimana nih? Gak lah, mama gak apa sih? Setu apa sih? Eh tapi kan anak cepet gede. Ya kan? Nah itu yang bikin akhirnya kayak oke deh aku mencari waktu yang dimana masih bisa lebih banyak sama anak-anak. Lebih gitu. Kak Wanda tuh punya panutan gak sih? Role model ya? Iya role model di hidupnya kakak gitu. Penasaran siapa sih gitu. Oke. Kalau misalnya dari di luar profesi ya. Aku role model aku adalah Jennifer Bahdim. Kenapa Jennifer Bahdim? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa Jennifer Bahdim? Kenapa Jennifer Bahdim? Karena aku melihat dia tuh punya anak kan 4 ya. Anak 4 dikerjakan sendiri gitu. Maksudnya dia tanpa helper. Di sosmednya kan seperti itu kan. Aku kayaknya penasaran kayak. Di rumah aja gue tuh ada helper. Tapi masih merasa kehilangan banyak waktu nih gitu. Terus juga kayak masih tergopoh-gopoh gitu loh antara ngurus kerjaan dengan anak gitu. Tapi kok dia melihat. Aku melihat ya memang sih dunia maya tidak seidah. Dunia nyata ya kan. Tapi kan itu akhirnya jadi bikin aku kayak. Kayaknya juga gue harus bisa kayak dia deh gitu. Jadi kayak dia. Sehatnya masih dapet olahraga banget ya kan. Lurusin anak sendiri juga. Lurusin anak juga. Terus kayak ke suami ke anak-anak. Terus dia juga masih kerja gitu loh. Itu yang bikin aku kayak. Pengen nih jadi independen banget kayak dia gitu. Itu kalau misalnya dari segi family ya. Family dan juga kayak healthy lifestyle nya gitu kan. Tapi kalau misalnya dari segi jurnalisnya. Nah cua sihap. Itu kayaknya udah rongo tuh semua orang. Itu kayaknya iya. Cuuu. Tapi karena kakak ini. Udah lama juga ya Miss Stanker. Boleh dong kita challenge. Challenge. Challenge nya apa nih? Oh tadi ini kayak gini sih gak dikasih tau. Iya emang misteri itu. Kita mau surprise. The moment of surprise. Ada. Challenge nya. Harus membacakan berita. Dengan berbagai macam ekspresi. Soalnya kan kalau kita lihat kawanda ini kan. Emang ekspresif banget kan. Di Instagram lucu. Di subscribe. Di sini ya kan. Tiba-tiba disuruh baca bisa. Iya. Ya iyalah orang ke 8 tahun. Iya kan. Nah sekarang kita akan challenge. Kalau ada untuk membaca berita. Dengan berbagai macam ekspresi. Ntar kita akan membacain ekspresi nya. Kakak langsung berubah. Oke. Ilya Cersei. Apa nih? Sedih. Sedih. Hmm. Seorang pria berinisial S. Menjadi terdakwa. Setelah dilaporkan ke polisi. Oleh ibunya sendiri. Beliau dilaporkan karena menjual kulkas. Milik sang ibu. Setelah S menjual kulkas dan isinya Sang ibu melaporkannya ke polisi Dengan tuduhan Pencurian Kok sedih ya gue? Marah Habis sedih marah Gue benerin poni dulu ya Oke oke Seorang pria asal kecamatan Matirobulu, Surawesi Selatan Nyaris saja menjadi korban Pemerkosaan oleh seorang pria Prilisial S.A Lataran korban dikira Seorang perempuan Bukannya berhasil memperkosa korban Pelaku justru mendapat perlawanan dari korban Hingga akhirnya pelaku mengetahui korban Adalah Seorang pria Bahagia Sepasang pengantin asal penorogo Akhir-akhir ini menjadi viral Setelah menggunakan minyak goreng Menjadi mahar perkawinannya Pasangan pengantin ini adalah Supadi dan Sumirati Hal ini dilakukan di tengah kelangkaan Dan mahalnya harga minyak goreng Menurut pengantin Biarpun sederhana Tapi dapat bermanfaat Untuk keluarga YEEEY Emang beda ya Emang beda Beda banget Beda Gua paling suka ketika bahagia sih Karena langsung berubah Kemarang bahagia gua Kemarang bahagia beda banget Gua baru wujud ga? Gimana sih kak? Kasih tips dong buat kita Kalo misalnya mungkin ada temen-temen Ewa di rumah yang mau jadi news anchor juga Kayak gitu kan bisa kayak gitu kak Dan mungkin moodnya gitu Sebenernya kan kalo misalnya kita public speaking Gak hanya news anchor ya Tidak hanya membacakan berita Tapi kan kalo kita public speaking Ada yang namanya Intonasi, artikulasi Jadi sebenernya kalo untuk public speaking Menurut aku yang penting adalah Tiga poin sih Volume untuk mengisi tenaga Terus Intonasi untuk warna Suara kita gitu kak Dan artikulasi tuh untuk kejelasan gitu Jadi kayak Kalo misalnya kita pengen bawa berita Atau kita pengen jadi seorang public speaker gitu ya Ih gua kayak orang bener banget ngasih taunya ya? Ngeru 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 Jadi kita harus latihan intonasi sih Caranya Ada cara gampangnya adalah Dengan kita Nyebutin Dua kata Dari 1 sampai 10 misalnya nih ya Kita sebut 1 gadis deh misalnya 1 gadis sampai 10 gadis Tapi dengan 10 intonasi yang berbeda Mau coba gak? 1 gadis 2 gadis 3 gadis 4 gadis 5 gadis 6 gadis 7 gadis 8 gadis 9 gadis 10 gadis Nah itu kan dengan 10 berbeda Kata lu Jadi dari situ nanti di asa terus Nanti sampai ketemu dengan intonasi yang berbeda-beda Dan bisa aktifasi jelas gitu ya Betul Jadi lebih itu untuk melatih intonasi sih Jadi kayak biar kapan itu naik Kapan itu tinggi Kapan itu rendah Itu latihan dari sih Itu penting banget 1 gadis 2 gadis Tapi jangan terbang juga Ya sama jam terbang Oke kak sebelum kita ngobrol lagi Kita minum dulu Kan still do thing Kita minum teh dulu Oh kayaknya bisa nih jualan aja Iya bisa kak Ada loh yang zero caloriesnya Ada Ada Bisa Oh ini manis Nah lebih baik kan kalo ya Habisnya masih gula ya Iya yang brand itu loh Harus masuk ke sini TFI Bisa 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 Oke kita lanjutin Kita cicat lagi Ngobrol-ngobrol lagi Pertama-tama anda Yang mungkin Temen-temen awal juga tau Punya segudang ilmu Dan segudang Kesibukan juga ya Kesibukan juga Tapi gimana sih kak Bagi waktunya itu Warga sama karir Kan sampai akhirnya Jadi resign ya Iya betul-betul Awalnya tuh kan aku Memang jadi resign karir Ini kan masih gadis nih Masih belum nikah Itu masih ha-hihi lah Masih oke lah bisa Sampai anak pertama Masih oke Masih bisa gitu kan Sampai akhirnya anak kedua Kok mulai Masih bisa sebenarnya Cuma meninggalkannya Jadi lebih berat gitu Jadi akhirnya makanya Galau sekian tahun gitu kan Ini cabut-gaya cabut-gaya Tapi aku balik lagi mikir Anak itu kan cepet banget ya Kayak tiba-tiba perasaan baru lahir Kok sekarang udah makan Kok sekarang udah lari Kok sekarang udah sekolah Kok sekarang udah mau SD gitu kak Jadi kayak Aku tidak mau menghilangkan momen itu gitu Jadi kayak yaudah lah Cita-citaku masih bisa dikejar nanti Kalo ketika mereka udah besar gitu Walaupun memang sekarang itu Bukannya berarti aku full jadi ibu rumah tanda Tidak Tapi aku masih pengen berkarya Tapi dengan waktunya lebih banyak Bersama keluarga Lebih fleksibel ya Gitu lebih fleksibel gitu sih TV host juga kan Oh sekarang programnya apa sih kak Ada Di TV situ Boleh-boleh semua Boleh banget Boleh banget Jadi dulu aku di Indosiar Itu kan hard news gitu ya Kalo sekarang aku di trans tujuh Lebih ke soft news Jadi masih liputan juga Oke Masih liputan kayak misalnya Cek fakta kayak gitu-gitu Cuma memang lebih soft Kalo dulu kan hard news Ya berberkriminal Shooting yang paling 3 jam doang Iya Dan shootingnya bukan yang setiap hari Seminggu Dua hari untuk di trans tujuh Terus dua hari Butuh host disini bisa apa Bisa Bisa Jadi sebenernya membagi waktu itu sulit Tapi bukan berarti gak bisa gitu Tapi sebenernya yang anak pun gak pernah protes Yang kayak Jangan gak kerja dong Tapi selalu ditanya kayak Buna pulang jam berapa Gitu Oh itu kan bikin berani Ya Makanya jadi kayak dia tuh gak pernah Gak pernah yang kayak Buna hari Ya kadang-kadang suka nanya gini Buna hari ini libur gak Itu kan bikin kayak Gitu Jadi kayak Sudahlah gitu Tapi ngomong-ngomongin suami nih kan Kan panasit banget sama suami Ya apanya Tipsnya apa sih Bisa gitu ya Selain itu sama suami Apa ya Bucin ya sebutnya Bucin Bucin Yang lebih bucin siapa sih kan Iya iya Dia dong Kalo secara turisnya kan Kalo kayak gini Kan katanya gini Kalo misalnya anaknya mirip banget Sama salah satu Berarti dia yang cinta banget Berarti dia yang cinta banget Berarti dia yang cinta banget Nah anaknya Cowok kan bapaknya banget Berarti waktu itu kakak lagi cinta banget sama bapaknya Cinta balik Bapaknya cinta banget sama Bukannya kebalik ya Engga Coba deh Coba deh Tanya GPT Oh gitu Jadi kalo misalnya Anaknya mirip banget sama salah satu Itu berarti Lagi yang nucin banget Yang dia tuh Cinta banget sama yang kita gitu Kayak dia kan anakku mirip banget bapaknya nih Berarti bapaknya tuh cinta banget sama aku gitu Oh kira Aku pikir kebalik Iya Lagi cintanya sama bapaknya Makanya mirip bapaknya Ya dua-duanya saling cinta Sebenernya iya Oh iya Betul 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 Ya apa ya tips bucin Gak tips bucin sih benernya Yang penting jangan terlalu posesif aja sih Malah aku tuh gak pernah posesif Kayak aku gak cek api diri gak pernah Dia juga gak cek api aku gak udah gak pernah Kayak gitu Maksudnya Ya saling percaya aja gitu Sama kita memiliki hobi yang sama gitu Apa tuh? Olahraga 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 Oh lama ya Betul Jadi untung alhamdulillah tidak menjaga jodoh orang ya Oh iya bener Oh wow bisnisnya dimana sih kak? Bisnis Nah karena kan soalnya aku juga bisnis kan Jadi kayak ngeliat dia tuh Kok seru ya Mesejahterakan orang-orang Karyawannya gitu Aku tuh ngeliatnya happy aja ketika gathering gitu ya Mereka bawa keluarganya gitu kan Suatu hal yang bikin aku kayak Wow orang Mungkin lulus kerja Kerja dimana ya gitu kan Tapi soalnya aku tuh mikir kayak Mau bikin pekerjaan apa ya Kayak untuk masyarakat Indonesia ini gitu ya Bikin aku kayak Aku mau doang belajar bisnis juga Gitu Makanya saat itu Emang Aku kan gak mau jadi karyawan sampai pensiun nih Gitu kan Ya udah belajar aja bisnis Kata suamiku gitu Makanya aku mikirlah untuk ke Si kosmetik ini Sebenernya juga aku bukan yang kayak Beauty vlogger gitu Enggak sih sebenernya Cuma ada Temen ngajak Ya udah kalo misalnya emang ada Disitu ada peluang dan ada cuan ya kan Iya Sekarang banget kita cuan-cuan Nah itu Seluruh waktu juga masih bisa di Yang penting waktunya pas Ya kan Waktu tapi gini ya Waktunya pas Oh iya Yang penting waktunya pas Nah penasaran gak Lebih susah jadi TV host Atau biasa yukur Atau bisnis Bisnis sih Oh iya bisnis sih Bukan karena ini juga Bukan bidang aku dari awal gitu kan Jadi kayak Ini gimana ya Gitu-gitu-gitu Gitu-gitu 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 Lebih sulit sih menurut aku Karena kalo News anchor Public speaking Itu kan udah aku pelajari dari zaman kuliah Gitu-gitu Kalo sekarang kan kayak Harus belajar lagi nih Gitu-gitu Kak penasaran dulu Lulusan dimana kan? Dulu aku marketing communication sih sebenernya Tidak ada jurnalist-jurnalist Lama ya Lama ya Lama ya Gitu Harusnya sih bisa Nah mungkin kawanda boleh deh kasih pesan-pesan buat generasi muda sekarang Apa nih quotes-nya Biar anak-anak muda sekarang tuh termotivasi seperti kawanda mungkin Quotes of the day Oke Consistency is the key adalah Consistent adalah kunci Ah Consistent Bener kan? Bener kan? Menurut aku adalah Itu pun artinya konsisten Tapi emang bener kan? Sebenernya susat kalo Consistency is the key Betul Jadi kayak Sebenernya apapun sih Kayak Kayak misalnya kita konsisten Pokoknya gue 2023 gue harus olahraga gitu kan Kayak orang resolusinya itu ya Pasti mati gitu Hidup CH Semoga itu lebih mudah dibandingkan dengan Consistency is the key Consistency is the key Jadi maksud aku apapun deh Apapun yang kalian pilih Apapun yang ingin kalian lakukan Cobalah dengan konsisten Itu aja sih Kayak misalnya gini Aku sekarang kan jadi Nenis anchor Maksudnya Udah resign Tapi kan masih public speaking Itu masih Masih aku olah kan Masih ada Dan aku juga untuk Mengkonsistenkan si Ilmu yang aku punya Aku bikin juga namanya media digital Kayak gitu-gitu loh Oh iya ada media digital Ya aku bangun juga Itu juga Maksudnya aku ini kan Implementasi dari ilmu yang aku punya Tapi juga ada bisnisnya juga kan Jadi relate ya Jadi jika aku mencoba mengkonsistenkan Dan Apa ya Apa yang sudah aku mulai lah Ibaratnya kayak gitu Kayak Apapun lah pokoknya Apa yang ingin kalian lakukan Apa yang kalian pilih Pokoknya cobalah dengan konsisten Itu sih Oke Hmm Oh soal konsisten kita juga Dispiel Dirty ini Beg degar lagi Juga konsisten juga Kita punya Yang namanya segmen Spin the wheel Oke kita udah di segmen I will Spin the wheel Nih disini ada challenge-challenge kak Kalau anda yang akan Kalau anda puter Nanti puter nih Kalau dia berhenti di mana Kawannya harus Melaksanakan challenge Sangat feel Apa yang ada disini Iya Ini semuanya Isinya kepo-kepo semua disini Iya Udah siap Are you ready? Ready Ready Boleh langsung di puter Satu Dua Tiga Bismillahirrahmanirrahim Ya guys Untung gak bisa dila dulu Kayaknya bagus deh Enggak tetep di dalam sini Enggak ada yang bagus Ini kepo semua di dalam sini Bunyinya bergeleng Aku bener-bener Aku bener-bener Tengah tetep Tengah tetep sama suami Boleh lah ya Apa nih Apa nih Apa nih Bu guys Boleh 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 Kartu Kartu ada berapa banyak sih News Anchor ini Ya ampun Tinggal lah KTP sih Biasa member-member ATM Tuh Apalagi ya Ini Apa namanya Kartu-kartu game anak Tuh banyak lah Yang main-main Cash 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 banyak loh Biasanya cuma dua ribu Cashnya banyak loh Ada-ada tuh Ada cash tuh Coba-coba dihitung Dihitung Cashnya Iya Aku mau ngambil dulu tuh Ini sejuta nih Gini kalau mama banget Ada ribet tuh Sejutaan Sejutaan Udah sejuta Masih ada capean Udah Di bolong lagi tuh Ya Enggak apa-apa Yang penting kan Rekeningnya gak mau Jangan-jangan ya Rekeningnya Terjatap nih kan Wah lagi Yeay Terima kasih buat Kalanda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga kamu lagi ya Mudah-mudahan kalau anda datang udah bawa brand kesini Brand kosmetiknya boleh Brand vitumannya juga boleh 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 Tadi kan kurang enak kan Kita bisa ganti Yang zero kaloris itu ya Bener sekali Zero sugar, zero calories, zero worries itu Iya Kita ambil mohon pegat ini juga bisa Bisa selama 25 menit Oke, buat temen-temen Iwin, jangan lupa kalian bisa share, komen juga Siapa aja yang mau kita kemudian lagi ya Yang mau kita kepoin ya kan Dan thank you so much buat kawan-kawan dan kawan-kawan Iwin See you next episode di IWILL STILL YOUR TEEN! Bye bye! Sub indo by broth3rmax